Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Kepren Turang Setan Merah dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang pada musim panas nanti Menurut laporan HITC tim pelatih Manchester United mendampakkan sosok Turang di tim mereka Ini dikarenakan Turang sangat piyawai dalam duel fisik Selain itu ia juga punya visi permainan yang bagus Itulah mengapa MU menilai gelandang 23 tahun itu bakal menjadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini tengah mereka Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU harus bekerja keras untuk membujuk OGC Nice untuk menjual Kepren Turang Klub Liga Prancis menilai sang gelandang adalah pemen yang krusial bagi tim mereka Mereka menilai sulit mencari pengganti yang bagus untuk Turang Jadi mereka dikabarkan akan mencoba mempertahankan sang gelandang dari kejaran MU di musim panas nanti Sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada skuad Manchester United jelang menghadapi Liverpool Ia ingin skuad setan merah tampil menekan sejak awal saat menghadapi Liverpool Banyak yang meyakini bahwa MU bakal kalah di laga ini Namun Ferdinand menilai adakan sebagai MU untuk keluar sebagai pemenang di laga ini kepada TNT Sport Ferdinand menyebut bahwa kunci MU menang atas Liverpool adalah setan merah wajib tancap gas sejak awal laga Ia ingin Bruno Fernandes dan kolega memberikan tekanan tinggi kepada Liverpool sejak awal hingga Liverpool kesulitan Untuk mengembangkan permainan mereka Ferdinand mengakui bahwa kondisi MU jelang laga ini tidak ideal Namun ia menilai setan merah tidak konsisten sejak musim 2022-2023 digulirkan Sehingga ia berharap di laga ini MU bisa tampil beda Skuad Manchester United mendapatkan suntikan motivasi jelang pertandingan melawan Liverpool nanti malam Tim junior mereka sukses menghajar tim junior Liverpool baru-baru ini Jelang laga melawan Liverpool, MU mendapatkan tambahan motivasi Karena tim junior mereka berhasil menang telak atas tim junior Liverpool Yakni dengan skor 9-1 Kemenangan telak tim junior MU atas Liverpool ini Seharusnya menjadi motivasi bagi tim senior setan merah Saat mereka menjamu Liverpool nanti malam Apalagi mereka akan main di Old Trafford Dimana mereka akan didukung puluhan ribu pendukung setia mereka Manchester United dilaporkan tiba-tiba mendekati pelatih potensial bolognan Thiago Mota Dan diproyeksikan untuk menggantikan Eric Ten Hag musim depan Gazeta Dello Sport mengklaim MU masuk persaingan Untuk mendapatkan jasa pelatih berbakat milik bolognan Thiago Mota Masa depan Thiago Mota di klub Serie A Italia itu Mulai dipertanyakan seiring dirinya terus dihubungkan dengan beberapa klub besar Eropa Manchester United berada di antara para raksasa yang berminat Juventus menurut Gazeta Dello Sport Bisa menjadi pesaing sengit The Red Devils dalam perburuan Thiago Mota Juventus mengakui betul kerja hebat mantan pemain Inter Milan dan Paris Saint-Germain tersebut Terutama di musim ini Kendati demikian ada keyakinan bahwa Mota bakal lebih memilih bertahan di bolognan ketimbang menerima pinangan dari para klub kelas Kakak Eropa itu Thiago Mota tertantang untuk tampil di Liga Champion musim depan bersama bolognan Yang sedang memperjuangkan tiket ke kompetisi kasta teratas Eropa tersebut di sisa musim ini Di mana mereka sudah berada di jalur yang tepat dengan menempati peringkat keempat kelas semen sementara Perburuan gelandang bertahan baru Manchester United memasuki babak baru Setan merah dilaporkan kini berminat merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle United Menurut laporan dari The Sun, Manchester United benar-benar terkesan dengan penampilan Guimaraes semenjak ia pindah ke Inggris Sang gelandang mampu beradaptasi dengan cepat di Premier League Ia juga mampu jadi salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League saat ini Di sisi lain, Guimaraes merupakan deputi Kasemiro di Timnas Brazil Jadi ia dinilai bakal jadi pengganti yang sempurna untuk senior MU itu Menurut laporan itu, MU punya kans untuk membajak Guimaraes dari Newcastle United di musim panas nanti Ini disebabkan Newcastle terancam sanksi FFV Alhasil, mereka harus menjual beberapa pemain mereka di musim panas nanti Nama Bruno Guimaraes dikabarkan akan masuk dalam daftar jual Newcastle Dan MU akan mencoba memanfaatkan situasi tersebut The McVice berharap Sang gelandang bisa dijual di angka 80 juta pound sterling di musim panas nanti Manchester United akan menjamu Liverpool dalam lanjutan Premier League musim ini Untuk laga ini, mantan pelatih Tottenham Harry, Ragnard Memprediksi The Reds akan menang dengan skor 3-1 Manchester United sebelumnya berhasil mengalahkan Liverpool dalam ajang piala FA Namun Ragnard tidak melihat hal itu akan terjadi lagi karena Liverpool lebih meyakinkan saat ini Saya yakin Jurgen Klopp akan frustasi karena tidak mencatatkan clean sheet Tapi itu adalah malam nyaman lainnya di Anfield pada akhirnya melawan Sheffield United Kata Ragnard Saya tahu pertandingan viala FA adalah sebuah Tyler dan United keluar sebagai pemenang Tapi saya tidak bisa melihat hal itu terjadi United punya banyak posisi di lini belakang Dan Liverpool terlalu bagus dan terlalu termotivasi saat ini Prediksi saya, MU kalah dengan skor 1-3 dari Liverpool Klub Liga Inggris Manchester United punya pesaing baru untuk mendapatkan jasa Jeremy Frimpong Backbuyer Leverkusen itu dilaporkan juga masuk dalam radar Loserpool Menurut laporan Football Insider, Liverpool memutuskan mengejar Primpong sebagai langkah antisipasi Ini disebabkan tren Alexander-Arnold saat ini lagi diincar oleh Real Madrid Itulah mengapa mereka memutuskan untuk membeli kekanan baru dan Primpong dinilai jadi opsi yang cocok untuk tim mereka Namun kabar baik bagi MU adalah Liverpool belum bergerak untuk mendapatkan jasa Jeremy Frimpong Ini disebabkan Liverpool masih menunggu manajer baru mereka Karena Jurgen Klub akan mengundurkan diri di musim panas nanti Mereka baru akan memproses perekrutan Primpong jika manajer baru mereka sudah terpilih Dan sang manajer merestui perekrutan Primpong Baik MU dan Liverpool harus siap uang yang tidak sedikit jika ingin merekrut Primpong Sangbeck dilaporkan memiliki klausur rilis sekitar 40 juta euro yang harus ditubus di musim panas nanti Manchester United akan memprioritaskan pemain belakang pada bursa transfer musim panas 2024 Salah satu nama yang dikaitkan adalah pemain Benfica Antonio Silva Jurnalis asal Italia Rudy Galletti Mengungkapkan ambisi MU untuk memboyong pemain berusia 20 tahun ini ke Old Trafford Dia diplot karena MU berniat merombak lini belakang musim panas ini Kehadiran Silva diharapkan dapat memberikan penyegaran yang dibutuhkan dalam pertahanan setan merah Bakat dan potensi yang dimilikinya telah menarik perhatian banyak klub top di Eropa Sehingga keberhasilan merekrutnya akan menjadi pukulan besar bagi ambisi MU Manchester United sadar akan perlunya perbaikan mendesak di lini belakang mereka Kekalahan memalukan dari Chelsea di Stanford Bridge menjadi cerminan nyata bahwa ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mengokohkan pertahanan mereka Dengan upaya untuk merekrut Antonio Silva United berharap dapat memperkuat fondasi tim dan kembali bersaing di papan atas sepak bola Inggris dan Eropa Ini adalah langkah penting dalam perjalanan mereka untuk kembali menuju papan atas Dan para pendukung sehatan merah tentu akan menantikan perkembangan selanjutnya dalam proses transfer ini Mendatangkan Silva bukanlah sekedar langkah transfer biasa bagi MU Ini adalah manifestasi dari tekan mereka untuk mengubah nasib dan kembali meraih kesuksesan yang pernah mereka raih Manchester United masih galau soal back tengah yang akan didatangkan pada bursa transfer musim panas 2024 Semakin banyak nama baru yang dikaitkan dengan sehatan merah memasuk ke April 2024 ini Manchester United dilaporkan membidik nama lain yang lebih mudah dan sudah paham dengan Premier League Menurut Football Transfer, sehatan merah kini mencoba mendatangkan back tangguh Aston Villa, Edriconsa Pemuda 26 tahun itu merupakan salah satu sosok kunci keberhasilan Aston Villa membuat kejutan di Liga Inggris musim ini Aston Villa kini berada di urutan keempat sehingga berpeluang main di Liga Champion di musim depan Konsa juga sudah masuk timnas Inggris Senior Dia tampil memuaskan saat The T-Lions melakoni laga uji coba melawan Brazil dan Belgia pada akhir Maret kemarin Selain itu, Konsa punya kelebihan lain dibandingkan Gleison Bremer Konsa bisa bermain di beberapa posisi, meski posisi aslinya back tengah Konsa dapat ditempatkan juga sebagai back kanan Hal ini akan sangat menguntungkan MU saat sedang krisis pemain seperti saat ini